Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menonton Orang kepercayaan Valentino Rossi tudung Mark Marquez egois jadi penyebab Honda bermasalah Pembelum Spanyol Mark Marquez kena karma Valentino Rossi yang saat ini sedang dalam kesulitan besar Tidak dari segi fisik karena sudah sembuh melainkan sisi teknis motor yang tidak kompetitif Jika pada tahun 2020, 2021, dan 2022 Mark Marquez dihambat beberapa citra berat dan berkepanjangan Sekarang di paru pertama 2023 ini dia sangat menderita dari sisi teknis Kondisi ini memancing banyak perdebatan kali ini datang dari salah satu orang kepercayaan Valentino Rossi Ucchio sama Ucchio Ucchio memberikan pendapat tentang masalah yang dihadapi oleh Mark Marquez saat ini Setiap kali ada tes saya melewati garasinya dan saya melihat 4 atau 5 stasis disiapkan 4 atau 5 tipe kata Ucchio berbicara kepada Sky Sport Mereka memberi ide meraba-raba dalam kegelapan Ketika ada situasi seperti ini sulit menurut pendapat saya Mereka telah mengikuti juga dengan benar arahan dari Mark Marquez Sambung Ucchio memberikan komentarnya Tapi sekarang Mark Marquez dalam masalah Menurut saya Mark Marquez juga sangat egois Dalam arti ketika dia mengerti bahwa ada sesuatu yang bisa membantunya membalap Honda lainnya Dia menolaknya Karena dia mengendarai dengan cara yang sama Itu pendapat saya Kalau begitu saya tidak tahu mereka akan segera kembali kuat demikian tanggapan pria asal Italia itu Ucchio telah menemani Roussi selama di MotoGP Dia juga kini menjadi petinggi tim satelit Muni Framatam Racing Ducati Tim ini diberkuat oleh anak didik Valentino Roussi Yaitu Luka Marini dan Marco Beceki Hanya di tahun kedua Framatam bersama Beceki kini berjuang untuk gelar juara dunia melawan Ducati lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!